Oke Sena baik-baik di dalam sini gue nggak tahu mau ngapain lagi entah gue jual kah dipertahankan untuk sekarang jadi gini guys si Sena sekarang udah pensiun dikarenakan ada kerusakan tidak bisa ngambil foto tidak bisa bikin video lagi ya mungkin ini bakal berefek nanti ke gue gue bakalan vakum atau gue bakalan berhenti nge-youtube lagi gue nggak tahu soalnya separuh nyawa gue ini berada di Sena 10C dan ini adalah gear terbaik yang gue miliki saat ini tapi sekarang dia udah tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya ya ini memang menyedihkan sekali nah terus bagaimana dengan kamera GoPro GoPro sudah diambil oleh pemiliknya kemudian kamera pertama gue yaitu Bipro juga sudah tewas dan sekarang gue tidak memiliki action cam lagi untuk nge-vlog dan ya Sena ini banyak cerita dengan gue dari pertama unboxing sampai terakhir yaitu kemarin saat gue bikin dual-vlog bersama Sena Bebe di tag pertama dia masih bisa nge-record pas gue mau tag video kedua udah tidak bisa lagi hanya bunyi pip dan tidak bisa ngambil foto kemudian tidak bisa ngambil video juga dan gue udah ngakalin semuanya udah di reset udah di format SD card nya sampai gue tanyain ke Bro Ron gimana caranya ternyata juga tidak bisa tidak bisa diapa-apakan lagi si Sena nya dan ya terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu suka dengan video Inul Motoclog selalu komen dan akhirnya kita jadi lebih dekat dan aduh gue enggak bisa ngomong apa lagi sih beberapa tahun kebelakangnya ini udah membantu gue mengangkat diri gue menjadi motoclogger sedih sedih banget sih dan mungkin setelah footage yang ini bakal ada video vlog terakhir gue bareng Bebe juga yang direkam dengan Sena 10C ya terima kasih sekali lagi guys gue Inul Motoclog keep safety keep riding bye bye Sena 10C oke halo halo guys kembali lagi dengan gue Inul Motoclog dan Bebe disini kita bikin segmen Inul X Bebe lagi jadi sekarang kita dimana ya di Indarung ya kita ceritanya langsung hilang nih sebenarnya gini loh kita berdua tuh belum pernah yang namanya ke taman apa namanya Taman Raya Bung Hatta ya di atas sini deket palingan berapa kilo lagi deh 10 kiloan lah nggak cukup sih kayaknya 10 kiloan jadi kita mau kesana mau foto-foto sih ceritanya oke sekarang jaket kita lagi kapal iya kita lagi pakai jaketnya motoclogger sumbar aku salah setting kamera ya udahlah biar enak teman-teman yang kalau jaketnya silahkan hubungi motoclogger sumbar oke bagus kok harganya cuma Rp180.000 kecuali ukuran XL nambah Rp10.000 X XL nambah Rp10.000 juga bahannya adem kok teman-teman dan ya udah kita sekarang lagi menuju aduh 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 jalannya jelek banget nah kita langsung aja nanti kita sambung lagi videonya karena takutnya apa habis memorinya habis memori habis baterai selamat menikmati 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 jadi vlog gue kali ini agak menyebalkan sedikit karena si Sena gak berfungsi kameranya gak tau kenapa tiba-tiba gak bisa nge-record tapi untuk intercom masih bisa dan sekarang kayaknya kita mau balik lagi mau ke Padang lagi soalnya belakang sana itu Mendung kita disini cuma foto-foto doang mudah-mudahan kedengeran suaranya dan si Bebe kayaknya kecapean yuk sampai disini videonya mohon maaf kalau videonya agak singkat gue InoMotoVlog dan si Bebe bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax